Mohon izin Pak Adenaris, testimoni tentang prospek bisnis ekoresik di era new. Bagaimana itu Pak? Ya, sebenarnya kalau kita jalankan usaha ini, sukses itu udah pasti. Kenapa? Kita gunakan pendekatan, kalau saya karena saya latar belakang seorang swasta. Ketika saya pilih kenapa saya harusnya jalankan usaha ini, paling tidak ada tujuh yang saya gunakan, tujuh analisa yang saya gunakan. Yang pertama dari sisi produk. Ya, kita lihat testimoni-nya saja lah di Facebook, di Youtube, begitu banyak. Produk kita ini produk yang tidak menambah pengeluaran, tapi menghasilkan penghematan dari pengeluaran. Ini produk yang luar biasa, itu pertama. Yang kedua dari sisi market. Kalau sekarang yang namanya kendaraan, hampir semua orang sudah punya kendaraan. Bahkan kendaraan sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok kita. Nah, sekarang kita tinggal tanya kepada orang yang punya kendaraan. Kira-kira pengen enggak bahan bakarnya lebih hiris? Kalau dia pengen, kita tanya yang kedua. Pengen enggak kendaraannya lebih awet? Jawabannya iya. Kemudian yang ketiga, kita pengen enggak membantu menciptakan udara bersih? Kalau jawabannya tinggal pertanyaan itu adalah iya, maka ekoresi itu adalah produk yang sangat cocok bagi mereka. Itu yang kedua. Jadi marketnya sangat luar. Tidak hanya orang-orang yang punya kendaraan, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang dalam operasionalnya memerlukan bahan bakar. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari sisi harga. Harganya untuk motor jumlah 5 ribu, untuk mobil 25 ribu. Harga yang sangat terjangkau untuk masyarakat. Kemudian yang keempat, pesaingnya. Ada enggak pesaingnya? Pesaing dengan kualitas yang sama, tidak ada. Berarti bisnis ini belum ada pesaingnya. Luar biasa. Kemudian yang kelima, kita lihat hasilnya, rezekinya. Kita mau berdiri, lihat rezekinya. Saat ini sudah sangat banyak sekali contoh orang-orang yang bermitra dengan sinergi, yang menjalankan usaha ini juga berhasil. Dapat mobidio, dapat macero, tidak perlu dalam hitungan tahun. Hanya hitungan bulan, bahkan enggak cuma satu-duan. Bapak, diri backgroundnya di mana, Pak? Saya latar belakang, saya orang swasta. Saya pengusaha. Ada usaha properti, ada usaha restoran. Nah, analisa itu saya pakai. Kemudian yang keenam adalah modalnya. Modalnya besar apa? Kecil. Modalnya sangat kecil. Paling besar cuma 31 juta. Bandingkan dengan hasilnya. 31 juta. Dalam waktu 9 bulan yang saya perlu, itu 22 mobil. Itu enggak ada apa-apa. 22 mobil, Pak, ya? Kemudian yang terakhir adalah resiko. Ini satu-satunya bisnis yang tidak ada resiko. Kenapa? Kita enggak bisa jalankan usaha pun, kita enggak rugi. Produknya kita pakai pun, penghematannya lebih besar daripada yang kita keluarkan. Jadi, kesimpulannya, kalau kita jalankan usaha ini, tidak ada resiko yang lain selain resikonya itu, Sem. Ya. Ya, terima kasih. Luar biasa, Pak.